Oke sekarang saya mau lihatin buat kalian ya Kalau ini memang saya hasil dari lontongnya itu ya Dibuka seperti ini Dibuka Nah ini kan sudah kelihatan lontongnya Tanpa daun pisang pun bisa bikin lontong ini ya Terus mau diiris, mau di toel, pakai cendol, pakai garpu silahkan ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk main channel, ketemu lagi di channelnya siap lagi Saliu pembayaran macam tuju Jadi hari ini tuh saya mau ngasih tutorial Atau cara bikin lontong ya Tanpa daun pisang ya Jadi disini saya menggunakan Ini apa, kayak aluminium itu Karena Taiwan pun juga sama ya Maksudnya kalau daun juga susah untuk mencarinya ya Dan kalau Indonesia juga Kalau mau bikin lontong Kan pasti gunain daun pisang ya Nah daun pisang kalau di Indonesia semakin banyak ya Beda di Taiwan ya Kalau di Taiwan tuh gak sebebas Itu kalau kita mau cari daun pisang ya Dan kalau mungkin banyak yang bikin lontong menggunakan plastik Sepertinya plastik itu tidak bagus guys ya Ya plastik itu tidak bagus untuk kesehatan ya Jadi buat kalian mending ganti pakai ini apa Kayak aluminium ini ya Ini dalamnya tuh seperti aluminium Seperti ini ya Dan di Taiwan sendiri kalau gini tuh memang untuk apa ya Memanggang ya Membungkus untuk dipanggang itu pakai ini Jadi buat kalian kalau mau bikin lontong Jangan menggunakan plastik ya Karena plastik itu sangat berbahaya banget untuk kesehatan ya Jadi buat kalian juga harus hati-hati juga ya Pakai kertas aluminium Kalau di Indonesia udah ada apa belum saya kurang tahu ya Intinya gunain kertas aluminium seperti ini Untuk bikin lontong ya Tanpa daun pisang pun jadi Bisa jadi lontong Oke disini saya sudah siapin Antara lainnya ya Oke kita lihat dulu Oke disini saya sudah siapin beras Yang udah dicuci bersih ya Dan disini tuh air Ini air harus banyak seperti ini Dan ini tadinya apa tuh aluminiumnya Dan ini pakai tusuk aja Biar nanti ditusuk-tusuk ya Oke kita sekarang praktikin aja Dan bagaimana Dan nanti hasilnya bagaimana ya Oke Oke kita mulai Dan Kita ambil secukupnya saja ya Secukupnya saja Begini ya Ini Kalau saya bikin ya Kasih Satu sendok Satu sendok Ini satu sendoknya agak gede ya Satu sendok Satu sendok setengah saja ya Seperti ini Ya Terus kita gulung-gulung aja Seperti ini Yang intinya pastinya kan gak Gak sebagus Apa Kayak itu ya Seperti ini ya Terus gudinya Dicicet aja Terus kan Seperti ini ya Seperti ini Seperti ini aja ya Seperti ini Seperti ini Ini Oke saya mau lanjut dulu ya Lanjut dulu Dibanyakin dulu Biar Setelah lanjut seperti ini Kita tuh ditubus-tubusin guys Sembolong-bolongin ya Dibolong-bolongin Dibolong-bolongin Seperti ini aja ya Kita lanjut lagi Untuk bungkusnya Biar ия Janganisesi Janganinesi Dibohong Minnossi Bagul inen jadi seperti ini jadi ini tuh harus apa tenggelam ya harus tenggelam tenggelam kalau tidak tenggelam nanti apa enggak mateng ya jadi matengnya tuh separuh karena saya udah pernah mencoba dan setelah ini nanti kita di taruh di jadi masa seperti ini dan ini tuh harus tenggelam ya kalau kalian kurang air tambahin aja air lagi ya intinya jangan sampai kurangan air ya kalau kurang matang ya jadi yang matang nanti separuh dan tidaknya dan kita masak sampai matang dan tunggu nanti setelah matangnya ya guys ini setelah jadi ya lontongnya tadi ini sudah jadi ya tadi setelah matang tak angkat tetap dingin terus bagian sini kepotong-potong biar rapi gitu loh jadi seperti ini deh hasilnya lontong tanpa apa daun berpisang ya jadi dan pisang tukang kalau diperantuan memang susah banget carinya jadi mahal juga terus mendingan pakai pekas aluminium seperti ini ya ini udah mateng nanti saya membukain ya buat kalian lihatin dan ini punya ini jadi kemarin jadi berapa delapan ya 10 ya udah dimakan ya ini jadi akhirnya seperti ini ya mbak kalian silahkan cobanya dan nanti saya mau membukanya ya kalau ini tuh memang lontong bukan lontong-lontongan ya ini dan sayurnya terserah kalian kalian sudah siapin oper sayur dari apalah terserah kalian ya saya mau membuktikannya oke sekarang saya mau lihatin ini buat kalian ya kalau ini memang saya hasil dari lontongnya itu ya dibuka ini ya nih dibuka nah ini kan sudah kelihatan lontongnya tanpa daun pisang pun bisa bikin lontong ini ya terus mau diiris mau ditowel pakai cendol pakai garpu silahkan ya nih nih padat banget loh nih kalian bisa lihat tuh tebel ini isinya abang banget banget dan ini hasilnya madet guys madet madet kita kasih ini anggaplah opor ya anggaplah opor ayam seperti ini ya ikan terbutikan ya ini hasil dari lontongnya ya buat kalian silahkan dicoba dan jangan lupa like komen dan subscribe ya guys sekian aja video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian thank you pomujing selamat menikmati selamat menikmati